Saya yakin teman-teman yang klik video ini sedang membangun channel youtube Yes, saya juga begitu Saya ingin bercerita sedikit proses pengalaman pribadi saya selama youtube sampai PIN AdSense ini berada di tangan saya Ini isinya 6 digit nomor PIN Dan PIN inilah yang ditunggu-tunggu oleh konten creator atau para youtuber sedunia Karena tanpa surat PIN AdSense ini Seramai apapun viewer sekalian Dan sebanyak apapun penghasilan uang kalian di youtube Kalian tidak akan pernah bisa menghasilkan uang Sebelum kalian memverifikasi PIN AdSense ini Oh begitu bang Tahapan apa saja sih bang Yang harus saya siapkan untuk mendapatkan surat cinta dari youtube Ada 6 tahapan Untuk teman-teman mendapatkan surat cinta dari youtube ini Simak videonya sampai selesai ya Kita intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya BP Hatta Sesuai janji saya di awal-awal video Ya Alhamdulillah Saya sudah mendapatkan PIN ini Bisa disebut dengan surat cinta dari youtube Dan PIN ini sudah saya verifikasi ya teman-teman Sudah saya buka Karena Saya mendapatkan PIN ini sudah menunggu 4 bulan lamanya Jadi jika tidak diverifikasi Hari ini juga Waktu itu hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Maka iklan dihentikan dari pihak youtube Makanya saya memverifikasi langsung Sorry tidak saya tayangkan di video Saya kasih lihat aja ya Di saat saya ngebuka videonya Ini dia Ini yang perlu PINnya Ini sangat satral banget Makanya dikasih bukan terpos Itu dia videonya Oh iya sebelumnya Terima kasih nih untuk teman-teman Yang selalu support saya Selama ini di zaman pandemi seperti ini Emang susah untuk ngapa-ngapain ya Keluar rumah aja Nggak bisa Dilarang sama pemerintah Ingin ngelamar kerja Susah Perusahaan rata-rata Pengurangan karyawan Karena omset menurun Dampak daripada pandemik tadi Jadi mungkin dengan Meng-youtube ini Jalan dari Allah untuk saya Yah walaupun masih sedikit viewersnya Dan belum nampak hasilnya Tapi Saya harus bersyukur Apalagi istri saya hamil anak ketiga Sudah 5 bulan Doain ya Semoga Persalinannya berjalan dengan ancar Dan saya memiliki anak yang soleh-soleha Dan saya sudah Ngangkur juga nih teman-teman Kurang lebih 1 tahun setengah Ya bismillah aja lah Yo semangat teman-teman yang baru merintis untuk ng-youtube Semangat juga untuk para pejuang keluarga Manjada wajada Siapa yang bersungguh-sungguh Maka ia akan mendapatkan hasil Jadi curhat ya Saya akan menjelaskan pengalaman pribadi saya 18 Oktober 2013 Tapi masih belum tahu kalau youtube itu bisa menghasilkan uang Dan saya mulai tahu youtube bisa menghasilkan uang itu pada tahun 2015 Dan saya masih cocok aja Pada akhirnya video pertama saya Yang saya upload tanggal 6 September 2017 Itu masih video asal-asalan punya Punya orang lah Apalah pokoknya masih ngasal Yang penting upload gitu kan Akhirnya saya hijrah ke pekan baru bersama istri saya Di bulan November tahun 2017 Ya berhubung saya dapetin istri orang pekan baru Jadi saya pulang ke pekan baru Bersama istri Nah dari sana sih awal mula Saya semangat untuk youtube Dan saya mengupload video itu Tujuannya bukan semata-mata karena akses Atau karena uang ya teman-teman Jadi gini ceritanya Setiap hari Keluarga saya Teman-teman saya Dan murid istri saya Selalu nanya kabar Setiap harinya tuh ya Nanya bagaimana disana Disana panas atau enggak Sepi atau ramai Musim apa di pekan baru Blah-blah-blah Mulailah saya berpikir Kalau saya bales perhatian mereka Dengan sekedar chat melalui whatsapp Atau via telepon Rasanya kurang puas ya Ya sudah Saya mulai upload lah Video pertama saya Untuk menandakan Sekalian mengabarkan Bahwa saya dan istri saya Baik-baik saja di pekan baru Kepada sanak family Dan para santri istri Waktu itu saya belum memiliki anak ya teman-teman Akhirnya saya mulai Jadi pengamat Yang tadinya status penikmat youtube Hingga naik statusnya menjadi pengamat Mulailah Pada tanggal 30 Juni 2018 Video Diali vlog pertama saya Dirilis Yang diedit Dan tidak asal-asalan ya Maklum lah Untuk awal-awal video Pasti jelek Teman-teman jangan herat Karena masih proses belajar ya Sampai sekarang juga Saya masih belajar Jadi jika ada sanak family saya Nanya kabar ke saya Saya tinggal info saja ke mereka Lihat saja youtube saya di channel BP Hatta Begitu terus Dari tahun 2018 sampai ke 2020 Akhirnya mulai Keterusan dan mulai dikenal channel saya Sama keluarga besar saya dulu nih teman-teman di Jakarta Singkat cerita Subscriber saya sudah 1000 subscriber Itu pertama kali itu seneng banget Dan saya dapat 4000 jam tayang Di video ini teman-teman Menangani adek ipar saya yang positif covid Waktu itu Pada tanggal 25 September 2020 Kalau gak salah Awalnya belum 4000 jam tayang ya Saya berusaha upload terus Sampai tembus ke 4000 jam tayang Dan alhamdulillah Di tanggal 3 Februari 2021 Mulai syarat 2 itu terpenuhi Yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Setelah memenuhi persyaratan dari youtube Yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Mulai mengajukan ke youtube untuk ditinjau Awal mula ditolak Karena ada video orang lain Atau tidak sesuai dengan kriteria youtube ya Setelah mengajukan kedua kalinya Alhamdulillah baru diterima oleh youtube Dan dimonites Yaitu alhamdulillah banget Jadi Ada 6 poin Menurut saya untuk mendapatkan surat cinta dari youtube Yang pertama 1000 subscriber Udah clear nih teman-teman Yang kedua 4000 jam tayang Udah clear alhamdulillah Dan yang ketiga Setelah ditinjau oleh youtube Menjadi faktor youtube Atau dimonites Mulai disuruh Kumpulkan 10 dolar pertama Untuk Pengajuan surat pin Google Adsense ini Jika sudah terpenuhi 10 dolar pertama Teman-teman nanti dikirim email deh Sama youtube Untuk Memverifikasi Alamat Alamat KTP Sesuai KTP Nanti surat ini dikirim kemana Gitu Kalau udah semua Nunggu lagi tuh teman-teman pinnya Selama 3-4 bulan lah Kalau saya pribadi sih Nunggu 4 bulan nih surat Dan setelah penantian panjang Baru deh pin ini berada Di tangan saya Sedikit info Teman-teman jika selama penantian pin Adsense ini Lama Bisa sampai 4 bulan Kayak saya gini Langsung saja teman-teman datang ke kantor pos Mengambil pin tersebut Ternyata ada banyak Ternyata disana Pin kayak gini teman-teman Surat cinta dari youtube Ada banyak yang belum diambil Bilang aja pak Pengen ngambil Google pin adsense Dari youtube Nanti diarahkan sama dia Yang keenam Saya kira Sudah clear ya teman-teman Sudah Mendapatkan pin ini Ternyata belum Ternyata ada lagi Sarat-saratnya Yaitu Memverifikasi Google pin adsense Ke rekening Ya bagi yang Pakai Mbanking Ya gak masalah Karena cepet Tau gitu loh Karena untuk Menyingkronkan Nomor rekening Ke Google adsense Harus dicocokkan Jumlahnya Yang Google transfer Ke rekening kita Di bawah 1000 rupiah Ya berhubung saya Tidak punya Mbanking Jadi Saya pending dulu itu Ternyata Penantiannya Sangat panjang Banget teman-teman Tapi teman-teman Jangan khawatir Intinya Nge-youtube Atau menjadi Youtuber Ini jika tidak Hobi Ya wasalam saja Teman-teman Apalagi mengharapkan Uangnya Ya sudah Siap-siap Auto Lamar Kerjaan Aja Gitu Karena Pahaya teman-teman Kalau kita ngarepin Duitnya itu Lama gak seberapa Intinya Hobi Jadi ada 6 tahapan Yang pertama 1000 subscriber Yang kedua 4000 jam tayang Dan yang ketiga Teman-teman harus Ngumpulin 10 dolar pertama Nanti Youtube Ngirimin email Untuk Memverifikasi KTP kita Alamat kita Macem-macem Sudah diverifikasi Semua Untuk request Pin ini Yang keempat Menunggu pin Google AdSense Yang dikirim Dari Amerika Atau dari manusia Kalau saya dari manusia Setelah surat cinta Dari Youtube datang Baru deh teman-teman Sinkronkan Nomor rekening Ke Google AdSense Bila saya jelaskan Poin-poinnya Setiap poinnya itu Harus punya video Sini sendiri Jadi itulah Poin-poinnya Teman-teman Menurut saya Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini sampai selesai Jangan lupa Semangat selalu ya teman-teman Yang baru pemula Seperti saya Jangan mengharapkan uangnya Nanti kecewa Buat video itu Jadikan hobi Dan anggap saja Dokumenter Memori Atau kenangan Bila sudah terbentuk hobinya Mulailah hobi itu Yang bekerja untuk kita Oke teman-teman Ini pinggang saya Sakit banget nih teman-teman Udah ya Udah kita akhirin aja videonya ya Jangan lupa teman-teman Subscribe Like Comment Dan share Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax